Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 wita bersama saya, Santi Maharani. Pemirsa pembinaan atlet-atlet harus terus digenjot oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten Buleleng. Melalui pembinaan, Buleleng diharapkan bisa menyaingi Denpasar dan Jika Badung di kancah olahraga lokal, nasional, dan internasional. Ketua Koni Kabupaten Buleleng Nyoman Arte Witnyana menjelaskan, Koni Buleleng terus melakukan pembinaan atlet baik fisik maupun non-fisik. Banyak atlet yang mewakili Kabupaten Buleleng telah berjasa mengharumkan nama Buleleng. Terkait pembinaan atlet, Koni telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait terutama Pengkap. Ujung tombak pembinaan ada di tangan Pengkap, sedangkan Koni hanya memfasilitasi. Arte Witnyana berharap nantinya Pengkap lebih proaktif melakukan pola pembinaan yang sesuai dengan sistem pembinaan dan mengacu pada sistem sport science. Koni sendiri akan terus mengevaluasi pelaksanaan ajang olahraga ke depannya. Salah satu hal yang hendak dicapai adalah memaksimalkan cabang-cabang olahraga yang memang berpotensi untuk menghasilkan medali. Dalam hal ini, Koni Buleleng juga melakukan pemetaan potensi dua bidang, yaitu pengolahragakan masyarakat dan pemetaan di bidang prestasi. Ini intinya bahwa khususnya adik-adik para atlet, jadi mereka akan terus dilakukan pembinaan khususnya selama di bawah iklas, dan saat ini tentu akan mereka menjadi calon-calonnya para atlet yang nanti akan memperkuat menelek untuk event-evan luahraga yang lebih tinggi. Maka nanti potensi, 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 dan sebagainya. Semua pihak harus mengapresiasi atlet dan pelajar Buleleng yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi baik dalam ajang pekan olahraga nasional atau PON maupun ajang lainnya akan mengharumkan nama Kebupaten Buleleng. Komang Yuda, Bali TV Kami akan kembali di seputar Bali terkini, satu jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami akan kembali di seputar Bali terkini, satu jam mendatang. Terima kasih.